Dalam operasi anti-Klodaya 2019, polisi berhasil menciduk 6 tersangka kasus narkotika dan obat psikotropika. Dari tangan para tersangka, petugas mengamankan barang bukti 7,5 kg ganja, 15 gram sabu, dan ribuan butir obat-obatan terlarang. Inilah ke-6 tersangka kasus pengedar barang haram narkoba dan obat-obatan psikotropika yang diciduk Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bandung dalam operasi antik 2019 yang digelar selama 10 hari mulai dari tanggal 21 sampai 30 November lalu. Satu dari ke-6 tersangka yang berinisial JK alias Akeo merupakan bandar besar narkoba jenis ganja yang berasal dari jaringan Aceh. Menurut Waka Polresa Bandung Kompol Mikra, kasus peredaran narkoba tersebut berhasil diungkap berkat laporan masyarakat terkait adanya aktivitas jual-beli narkoba di kawasan Katapang, Kabupaten Bandung. Tiga narkotika dan perempuan tanpa bayar. Ini adalah berkat informasi dari masyarakat bersama dengan pihak polisian. Jadi yang kami ungkap ini yang terbesar ini adalah 7,5 kg ganja. Ini kita melakukan tim berdasarkan kita peroleh informasi dari masyarakat bahwa di daerah Kabupaten Bandung khususnya Katapang sekitarnya ada pedagang ganja ini tadi kita ikuti lebih kurang hampir satu minggu dan kita berhasil mengungkap dengan baby yang ada ini tadi. Dari tangan para tersangka, petugas mengamankan barang bukti 7,1 kg ganja, 15 paket sabu-sabu, serta ribuan butir obat terlarang golongan 4. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya ke-6 tersangka harus mendekam di balik jeruji penjara Mapo-Resta Bandung karena melanggar pasal 114, pasal 112, dan pasal 127 tentang penyalahgunaan narkoba dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun penjara atau seumur hidup.